Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom Selamat pagi Selamat hari minggu Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Yes, yes, yes Nah kabarnya kakak Wirlin bagaimana juga? Luar biasa Luar biasa itu berkat kasih karirnya Tuhan bukan? Betul Oleh karena itu Tuhan masih melindungi keluarga kita Sehingga di hari yang Tuhan kuduskan ini Kita kembali bersama Duduk dengan saudara dan orang tua kita Untuk berterima kasih dan memanjutkan puji dan syukur kepada Allah Yang telah memimpin dan memimpin keluarga kita Hidup di dalam kasih Nah adik-adik untuk mengucap syukur hal itu Mari kita angkat pujiannya Mari kita bangkit berdiri Dan pujiannya lagunya apa kak? Dengar dia panggil nama saya Nah bersemangat ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Kita nyanyakan sekali lagi ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam sejahtera bagi kamu semua Salam bagimu juga Silahkan duduk kembali adik-adik Nah dikadi-kadi kasih Tuhan Kita akan bersama-sama Membaca Masmur Secara berbalasan dari Masmur Pasal 95 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Kalau sudah dapat kita baca bersama Untuk kalimat yang keluar Perempuannya baca bersama dengan kakak Dan kalimat yang ke dalam Akan dibacakan laki-laki bersama dengan kakak agung Mari kita mulai Judul Bacaan Masmur kita Hormatilah Tuhan Dan Taatilah dia Kita mulai Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan Bersorak-sorak bagi gunung batu Keselamatan kita Biarlah kita Menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar Mengatasi segala Allah Amin Silahkan berdiri adik-adik Tuhan Allah sangat mengasihi kita Dan dia meminta kita juga Untuk saling mengasihi Untuk itu Dengarkanlah perintahnya Yang terambil dari Injil Matius pasal 22 Ayat 37 sampai 40 Kakak bacakan untuk kita semua Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Amin Silahkan duduk kembali Tuhan Yesus pada saat ini Kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati guru sekolah minggu kami Yang akan membacakan firmanmu Dan berkati juga kami Yang akan mendengarkannya Agar kami dapat mengerti dan pahami Apa yang dibacakan oleh guru sekolah minggu Ya Tuhan ini doa anakmu Dalam nama mu kami berdoa Haleluya Amin Kejadian 47 ayat 1-4 Dibawah judul Yaakub dan Firaun Kemudian pergilah Yusuf Memberitahukan kepada Firaun Ayakku dan saudara-saudaraku Beserta kaming dombanya Lembus sapinya dan segala miliknya Telah datang dari tanah kanaan Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen Dari antara saudara-saudaranya itu Dibawahnya lima orang menghadapi Firaun Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun Hambah-hambamu ini gembala domba Baik kami maupun nenek moyang kami Lagi kata mereka kepada Firaun Kami datang untuk tinggal di negeri Ini sebagai orang asing Sebab tidak ada lagi padang rumput Untuk kumpulan ternak hambah-hambamu ini Karena hebatnya kelaparan itu di tanah kanaan Maka sekarang izinkanlah kami Hambah-hambamu ini menetap di tanah Goshen Demikian firman Tuhan Haleluya Amin Kejadian 47 ayat 5-7 Lalu berkata Firaun kepada Yusuf Ayamu dan saudaramu Saudaramu telah datang kepadamu Tanah Mesir ini terbuka untukmu Tunjukkanlah kepada ayamu Dan kepada saudara-saudaramu Tempat menatap di tempat yang baik dari negeri ini Biarlah mereka diam di tanah Goshen Dan tidak engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas Tempatkanlah mereka menjadi pengawas taktaku Amin Adik-adik masih mengingat Tentang mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf Bahwa di Mesir akan terjadi kelaparan selama 7 tahun Sangat lama sekali Baru tahun pertama saja Tanaman sudah mulai layu Tidak mau tumbuh layu Karena kekeringan Ya sudah mulai terasa Dan juga terasa di daerah sekitar Mesir Termasuk karena tempat tinggal Yaakub Atau Israel Berserta anak-anaknya Kemudian Israel atau Yaakub menyuruh anaknya Pergilah ke Mesir Pilihkan kita bahan-bahan dari sana Kemudian mereka berangkat Di Mesir mereka bertemu Ya dengan seseorang Orang itu mengenali mereka Tetapi mereka tidak mengenali dia Siapakah dia Yusuf Yusuf Kemudian melihat saudaranya Apakah mereka ini sudah berubah ya Atau tidak Tapi ternyata Saudaranya sudah berubah Mereka sudah mulai hidup Saling mengasihi Satu dengan yang lain Kemudian Yusuf memerintahkan pegawanya Untuk membuat Sebuah pesta Dalam pesta itu Saudara Yusuf juga diundang Disitulah Yusuf memperkenalkan diri Akulah Yusuf Yang kamu juga dulu Saudaranya merasa senang Yusuf pun sangat senang Bertahun-tahun mereka berpisah Akhirnya bertemu kembali Di Mesir Mereka berpelukan Menangis Yang melepas rindu Tentunya Mereka sangat Perindukan satu dengan yang lain Ya disitu ada pengampunan Yang diberikan Oleh Yusuf Kemudian Yusuf menghibur saudaranya Tidak perlu kamu bersedih Tidak perlu kamu takut Saya atau aku yang kamu jual dulu Ke Mesir Itu adalah rencana Tuhan Untuk meneluhi kalian ke sini Ya Karena ada rencana yang terindah Buat keluarga kita Kemudian Yusuf memerintahkan Saudaranya Eh kembalilah ke Kanaan Bawa juga ayah serta kemari Ya Kemudian Saudara-saudaranya Kembali ke Kanaan Dan Membawa Membawa Makanan yang mereka butuhkan Di perjalanan Dan di Kanaan Dan Yusuf pun menyediakan Kereta Untuk menjemput ayahnya Dan itu juga menjadi bukti Bahwa dia masih hidup Ya kemudian Israel Dan saudara-saudaranya Ke Mesir Ya Tetapi baru sampai di Bersibah Mereka didatangi oleh Tuhan Tuhan berkhirman kepada Yaakub Yaakub Aku alah Alah ayahmu Tidak usah kamu takut Untuk berangkat ke Mesir Di Mesir Aku akan membuat Engkau menjadi Bangun Saat Mesir Ya Dan aku menyertai Kamu ke sana Menyertai juga Kamu kembali Yaakub Atau Israel Tidak merasa takut lagi Untuk berangkat ke Mesir Akhirnya mereka sampai Di Mesir Yusuf merasa sangat Senang sekali Sudah bertahun-tahun Dia tidak bertemu dengan ayahnya Dia bertemu dengan ayahnya Dia memeluk erat ayahnya Sambil menangis Berteriak Karena kesenangan Keluarganya pun juga seperti itu Saudara-saudaranya Apa yang terjadi disitu Adik-adik Ya Ada pengampunan Yang diberikan oleh Yusuf Ada kerinduan oleh Yusuf Kepada ayahnya Karena merasa senang Seorang ayah bertemu anaknya Sambil dia mengatakan Saya sudah bisa mati Karena saya sudah bisa melihat Muka kamu Ya Semua ini boleh terjadi Dalam kehidupan keluarga Yusuf Atau keluarga Yaakub Israel Ya Bahwa Tuhan mengizinkan hal itu Terjadi dalam kehidupan mereka Ya Hal-hal yang dialami di masa lalu Untuk mengubahkan kehidupan mereka Menjadi Untuk lebih baik lagi Dan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf Yusuf memberikan pengampunan Kepada saudara-saudaranya Saudara-saudaranya berubah Menjadi orang yang lebih baik Itu semua karena Tuhan Kemudian Yusuf Membawa Sederanya dan ayahnya Kepada viral Ini adalah saudara-saudara saya Sudah datang ke Mesir Firaun Menyambut dengan senang Kita mengatakan kepada Yusuf Tanah ini Tanah Mesir Terbuka untuk keluarga kamu Silahkan carikan tempat yang terbaik Buat keluarga kamu Dan akhirnya Yusuf memilih tanah Sangat bagus di tanah itu Ya Di negeri Mesir Yaitu Goshen Dan Keluarga Yusuf Yang awalnya cuma 66 orang Bertambah banyak Beranak cucu di situ Akhirnya mereka Bertambah banyak Tetapi mereka Tetap hidup rukun Nyaman Di tempat itu Nah adik-adik yang terkasih Dalam Tuhan Yusuf Memberikan pengampunan Kepada saudara-saudaranya Tanpa melihat Kesalahan besar yang dilakukan Saudara-saudaranya Di masa lampau Itu juga bisa terjadi Dalam kehidupan kita Terkadang Tuhan mengizinkan Sesuatu terjadi Dalam kehidupan kita Mari kita dengan Tulus ikhlas Dengan penuh kasih Mengampuni Setiap orang Yang sudah bersalah Kepada kita Ya Tuhan mengizinkan Hal itu Terjadi Sesuatu masalah terjadi Dalam kehidupan Anak-anakku Supaya Kita bisa Melihat betapa Kasih sayang Tuhan Kepada kita Seperti Saudara-saudara Yusuf Ya bisa berubah Karena Kepada mereka Seperti itu juga Kita Karena Tuhan sayang Kepada kita Sehingga Tuhan senantiasa Menyertai Setiap langkah Kehidupan kita Oleh karena itu Kita tetap Hidup rukun Satu dengan yang lain Dalam kehidupan kita Baik di rumah Tuhan tempatkan kita Rauh kudus menyertai kita Amin Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Kita akan bersama-sama Mengucapkan Kedua belas Pengakuan Iman Rasuli Karena itu Mari bersama Kita bangkit Berdiri Kita mulai Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada roh kudus Lahir dari Anak darah Maria Yang menderita Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah Kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang Dari sana Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Kerediaan kudus Dan ham Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk Nah adik-adik Pada hari ini Kita berkesempatan Untuk memberikan Persembahan kita Kepada Tuhan Tetapi sebelum Persembahan akan Dijalankan Kita akan Membaca bersama Natsepuntun Persembahan Yang terambil dari Masmur 95 Ayat 2 Sampai 5 Saya bacakan Kita buat kita Semua Biarlah kita Menghadap Wajahnya Dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak Baginya Dengan nyanyian Masmur Sebab Tuhan Adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar Mengatasi segala Allah Bagian-bagian bumi Yang paling dalam Ada di tangannya Puncak gunung-gunung pun Kepunyaannya Kepunyaannya Laut Dialah yang menjadikannya Dan darat Tanganyalah Yang membentuknya Amin Sambil persembahan Dijalankan Kita mengangkat pujian Dari NKB 133 Ayat 1-3 Syukur padamu Ya Allah Syukur padamu Ya Allah Atas segala rahmatmu Syukur atas kecukupan Dari kasihmu penuh Syukur atas pekerjaan Walau tubuhmu lembar Syukur atas kasih sayang Dari sanat dan teman Syukur atas keluarga Penuh kasih yang serang Syukur atas perhimpunan Yang memberi sejahtera Syukur atas kekuatan Kalau duka dan kesah Syukur atas pengharapan Kini dan selamanya Mari kita selesai dalam doa Bani Yesus Terima kasih Buat segala hal Yang telah engkau lakukan Dalam kehidupan kami Kami sudah membaca Dan merenungkan firmanmu Berkatilah firmanmu Ini agar dapat Menjadi perauman Dalam kehidupan kami Sehari-hari Kami juga sudah memberikan Persembahan kami Berkatilah persembahan ini Agar dapat Kami menggunakan Di dalam gereja Dan jemaat kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk kami semua Selaku anak-anakmu Dalam pelajaran Kau berkati kami Agar tetap memahami Setiap pelajaran Walaupun secara daring Tuhan Yesus Kami berdoa Dalam semasa kami bermain Kau berkati kami Dan lindungi kami Tuhan Yesus Kami juga berdoa Dalam beribadah kami Engkau beri kami Kesetiaan Ketaatan Agar kami tetap Setia dan taat Beribadah Kepadamu Tuhan Kami berdoa Untuk kedua orang tua kami Engkau beri mereka Selalu kesehatan Kekuatan Kesabaran Dan Reset yang berlimpah Inilah doa Anakmu Haleluya Amin Adik-adik Mari kita berdoa Sesuai dengan doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus Kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerjaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik Pada hari ini Kita berkesempatan Untuk Mengapal Ayat hafalan Yang terambil dari Masmur 133 Ayat 1 Dan 3C Sekali lagi Dari Masmur 133 Ayat 1 Dan Ayat 3C Kakak akan bacakan Buat kita semua Sungguh alangkah Baiknya dan indahnya Apabila Saudara-saudara Diam bersama Dengan rukun Sebab Kesalahanlah Tuhan Memerintah berkat Kehidupan Untuk selama-lamanya Sekali lagi Kita coba ya Bersama-sama 1, 2, 3 Sungguh alangkah Baiknya dan indahnya Apabila Saudara-saudara Diam bersama-sama Dengan rukun Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat kehidupan Untuk selama-lamanya Amin Praktikan di rumah ya Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Kita akan bersama-sama bangkit berdiri Mendengarkan petunjuk hidup baru Dari Masmur Pasal 79 Kita baca Ayat yang ke 13 Masmur 79 Ayat yang ke 13 Maka kami ini Umatmu dan kawanan domba gembalaanmu Akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya Dan akan memberitakan puji-pujian untukmu Turun temurun Mari kita mengangkat pujian Bila Yesus berada di tengah keluarga Bila Yesus berada di tengah keluarga Di tengah keluarga Bahagialah kita Bahagialah kita Bila Yesus berkuasa Di tengah keluarga Di tengah keluarga Pasti kita bahagia Pasti kita bahagia Adik-adik Adik-adik Marilah kita hidup rukun Dengan penuh kasih sayang Dengan orang lain Kita terima berkat Tuhan Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita Kiranya Ia menyenari kita dengan wajahnya Amin Kita masih dalam keadaan berdiri Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Kita mengangkat pujian dari PKJ 289 Ayat 1 dan 3 Judulnya apa Kakak Wierlin? Keluarga Hidup Indah Kita nyanyikan bersama-sama Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan didamnya Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji, dan syukur Kami panjatkan kepadamu Ayat yang ketiga kita nyanyikan kembali Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan pemimpinnya Dalam suka, dalam duka Kita dalam tangannya Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji, dan syukur Kami panjatkan kepadamu Nah silahkan duduk kembali Adik-adik yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur hari ini Kita sudah boleh beribadah kepada Tuhan Jangan lupa tetap jaga kesehatan Selalu berdoa dan salam buat keluarga Selamat pagi, salam Selamat hari minggu Selamat hari minggu Selamat pagi, salam